GGR Krista Yanti nangis didoakan pastor Krista Yanti penyanyi sekaligus anggota DPR Ini memang tengah melakukan kunjungan ke kota Malang, Jawa Timur Program kunjungan rutin tersebut tampaknya kewajiban sebagai seorang wakil DPR Istri Raul Lemos ini tampaknya tengah membantu dengan membuatkan gereja di Desa Sidoa Sri Malang Dalam program pembangunan balai latihan kerja komunitas gereja Kristen Wakil DPR tersebut tampak terjun langsung dan terlihat meneteskan air mata pada saat seorang pastor mendoakan dirinya Dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah Krista Yanti Seperti apa potret Krista Yanti menangis saat didoakan oleh pastor Krista Yanti turut membangunkan gereja di Malang dan menangis Krista Yanti yang diketahui tengah melakukan kunjungan tugasnya sebagai anggota DPR di kota Malang Membuatnya terjun langsung dalam program yang sedang ia canangkan Dalam proses pembuatan tempat ibadah umat Kristen yaitu gereja Krista Yanti yang terlihat cantik dengan busananya yang berwarna coklat Tiba-tiba saja meneteskan air mata pada saat seorang pastor membacakan doa khusus untuk dia Ibunda Aurel Hermansa ini terharu mendengar ucapan pastor yang turut mendoakan Krista Yanti dan karirnya ke depan agar dipermudah Tidak menyangka akan pekerjaan barunya sebagai wakil rakyat membuat Krista Yanti semakin bersyukur Lantaran bisa membantu orang banyak Krista Yanti membuatkan gereja yang dimana tempat ibadah umat Kristiani tersebut menjadi satu-satunya di wilayah setempat Alasannya membuatkan gereja lantaran warga yang tinggal di wilayah tersebut 99% beragama Kristen Di mana 90% masyarakatnya beragama Kristen dan gereja ini merupakan satu-satunya tempat ibadah Yang tetap digunakan meski kondisinya hampir runtuh Tutur Krista Yanti dalam unggahan kapsian Instagramnya Krista Yanti pun turut menyematkan proses pembangunan gereja di desa Sidoasri dengan mengikuti ritual peletakan batu pertama Sebagai simbolis yang sudah membantu membangunkan tempat ibadah mereka Disambut hangat oleh warga sekitar membuat Krista Yanti terharu dan tidak menyangka Lantaran uluran tangannya di kursi DPR bisa berbuah emas untuk orang banyak Krista Yanti yang terpilih sebagai wakil rakyat Dapil Jawa Timur Pertampaknya sedang melakukan kunjungan kerjanya di desa Sidoasri Malang Untuk mengesahkan proses pembangunan renovasi gereja untuk tempat ibadah yang lebih layak lagi Krista Yanti pun terlihat terjun langsung ke lapangan Mulai dari peresmian pada saat pastor berdoa Hingga dalam peletakan batu pertama Yang menandakan secara sah sudah boleh dijalankan proses renovasinya Niat tulus membantu sesama manusia Krista Yanti bersama kedua anaknya Arian H. Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos Ditemui di rumahnya kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober 2021 Dilansir dari suara.com Krista Yanti saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan sebagai anggota DPR RI Ia mengurusi permasalahan di daerah asalnya di Malang Raya Lewat Instagramnya, Krista Yanti membagikan momen bersama pendeta dan jamaat gereja di Malang Ia berada di atas tanah gereja yang hendak dibangun untuk peletakan batu pertama renovasi gereja Ternyata tahun lalu istri Raul Lemos tersebut diminta bantuan oleh pendeta gereja tersebut Untuk memperbaiki bangunan gereja yang sudah tak layak Tahun lalu seorang pendeta dari penghujung Kabupaten Malang Desa Sidoa Sri menghampiri saya Menyampaikan di desanya kondisi gereja dan kantor gereja Kristen jamaat Tabaka Sri kondisinya jauh dari kata layak Tulis Krista Yanti Dimana 90% masyarakatnya beragama Kristen Krista Yanti sangat senang akhirnya bisa membantu jamaat gereja untuk merenovasi Tak cuma direnovasi ia juga menyumbangkan alat-alat musik untuk mendukung aktivitas gereja Alhamdulillah dengan izin Allah dan niat tulis membantu sesama manusia Program pembangunan balai latihan kerja komunitas gereja Kristen jamaat tambahkan serikini dalam proses pembangunan Pungkas Krista Yanti Selain bangunan bantuan kejuruan seni musik berupa alat musik lengkap untuk menunjang aktivitas ibadah Dan kreativitas masyarakat pun disalurkan untuk gereja ini Semoga bermanfaat Krista Yanti sempat menitikkan air mata saat didoakan oleh pastur Pada momen pemberian bantuan pembangunan gereja ditambah kasri Kabupaten Malang Isti Raul Lemos pun menangis saat pastur melentukan doa untuk ibu kandung dari Aurel Hermansa ini Anggota DPR RI tengah mengunjungi Kabupaten Malang Daerah tersebut merupakan kampung halaman sekaligus Dapil Krista Yanti Saat ia masih menjadi calon legislatif Salah satu masuk kedatangan wanita yang akrab di Sapa KD tersebut ialah Untuk meresmikan renovasi sebuah gereja di Malang Momen kedatangan itu dia bagikan melalui laman Instagramnya Ibu empat anak ini mengunggah foto saat akan meletakkan batu pertama Pembangunan balai latihan kerja komunitas gereja Kristen Jemaat Tambah Kasri Sebelum Chris Dayanti meletakkan batu pertama Seorang pastor yang tepat berada di samping KD memimpin doa Saat ini Tuhan secara simbolis kami akan melakukan peletakan batu pertama Kami memohon anugerahmu engkau yang menyertai Engkau yang memberkati agar pembangunan berjalan dengan baik Kata pendeta yang meminta doa Chris Dayanti tampak menangis terharu mendengar pastor tersebut mendoakan dirinya Chris Dayanti pun sedikit bercerita kenapa dia ingin menderikan gereja di tempat tersebut Menurutnya bantuan itu diberikan setelah seorang pendeta dari Malang itu menghampirinya tahun lalu Dan menjelaskan kondisi gereja dan kantornya jauh dari kata layak Padahal wilayah itu 90% dihuni oleh masyarakat beragama Kristen Istri Raul Lemos ini menjelaskan bantuan yang dia berikan sebagai niat membantu sesama manusia Alhamdulillah dengan izin Allah dan niat tulus membantu sesama manusia Program pembangunan balai latihan kerja komunitas gereja Kristen Jemaat Tambakasri kini dalam proses pembangunan Dari video dan foto-foto yang diunggahnya itu Terlihat lahan tempat pendirian gereja itu sudah disiapkan untuk upacara penyambutan Chris Dayanti Sontak unggahan dari Chris Dayanti itu membuat haru-hara sahabat-sahabat yang beragam Kristen Pasalnya Chris Dayanti yang diketahui beragama Islam dengan senang hati membantu sesama manusia Meski berbeda agama Mimi mau nangis saya lihatnya Terima kasih Mimi untuk saudara-saudara umat Kristen Tuhan yang membalas dengan berkat terbaik darinya untuk Mimi dan keluarga Tulis novela Kau memang beda inilah mengapa kamu itu begitu dicintai oleh banyak orang Sambung Sophie Navita Awesome banget memang Mimi Tuhan berkati Mimi more and more proud of you Timpal Anita Sementara itu di lain sisi Chris Dayanti baru saja melepas rindunya dengan sang suami Raul Lemos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!